Sekarang akan kita coba load, ini output dari inverternya masuk ke MCB ya, oke ini masih wordnya masih kosong, akan coba load apakah ini berat, ini saya menggunakan head player, ini bisa 1300dB, ini nanti volumenya di video saya akan saya kecilkan ya. Terima kasih, oke, loadnya, oke, loadnya, oke, ya, itu diperatif, word, oke, load set, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Halo sobat selamat jumpa lagi di channel saya, pada video sebelumnya sudah kita saksikan perubahan rangkaian dari sistem 24V ke 48V yaitu dari 2 seri 2 parallel kemudian di seri semua seperti ini ya, kemudian pemasangan baterai equalizer dari Taiko dengan model BE 48 kemudian setelah lagi dirubah, kemudian kita merubah juga rangkaian PV-nya yaitu dari RL ke seri ya, 2 lembar karena ada yang solar, nah ini sekarang yang akan kita otak-atik bagian inverternya, nah ini kan masih 24V ya inverternya, sekarang bagaimana supaya dapat digunakan pada baterai 48V, oke, oke, jadi kita akan menggunakan sebuah step down, nah ini step down ya, yang telah kita unboxing dan tes pada video sebelumnya, jadi ini adalah bisa pakai 48V, 45A atau 60V bisa inputnya, kemudian untuk outputnya, kemudian untuk outputnya dia stabil di 27.2, dia mampu di 1500W, oke, jadi nanti ini inputnya akan kita masukkan ke sini, ke MCB sini, kemudian outputnya masuk ke inverter, oke, jadi untuk kipas-kipas ini akan kita lepas ya, untuk masuk kabel, dari sini ini masuk kabel, dan input bawah sini, nanti dari output, ini kita masukkan, kemudian kita pindah masuk ke output sini, oke, jadi oke, jadi oke, jadi akan kita bongkar-bongkar dulu dan pasang untuk perkabelannya, nanti akan kita tes setelah terpasang oke, ini udah kita kita sambung ya, jadi ini ini yang mengarah ke hati, jadi untuk sistem ke atas ini saya coba dulu karena atasnya kan masih 24V oke, ini masuk ke sini ke atas kemudian ke sini ya oke, ini tadi ke pole ini saya paling kencengnya ke pole ini oke kemudian ini outputnya masuk ke sini positif negatif oke, ini akan kita coba dulu ini inverternya jadi ini nanti ini kipasnya off ya, karena sistemnya kita butuh dulu magnetesan oke akan kita coba on-kan varian cb-nya oke, menyala 2 27.5 ini output 220 ya dari 222 masuk 27.5 disini sih 27.2 oke ini akan kita coba tes output hasilnya berapa kalau di multitester oke 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 ini 220.1 ini 221 220.2 oke jadi normal ya untuk outputnya walaupun menggunakan step down ini bisa 1500 Watt terangkan inverter 2000 namun biasanya sih download tidak sampai 1000 Watt jadi mudah-mudahan kuat ini ini kita coba running beberapa hari rencana nanti akan diganti kabel-kabel yang lebih bagus ya ini percobaan running dulu oke jadi ini ke sistemnya ini masih 24 ya jadi saya putus dulu nanti akan dimuat dulu sekarang akan kita coba load ini output dari inverternya masuk ke MOCP ya oke ini masih Wattnya masih kosong akan coba load apakah ini berat atau enggak untuk voltasenya dari step down ini ya ini saya menggunakan head player ini bisa 1300 300 tep ini nanti volumenya IP2 saya akan saya kecilkan ya nanti ngalas belum hai 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 ya itu berarti hotspot Hai kekosak saya turun tiket ya tapi dua beberapa 100 400 400 kita tegikan lagi 200 300 turunkan turunkan lagi kita turunkan lagi naikkan sedikit naikkan kita mentok coba 1.300 total 27.2 turunkan turunkan lagi turunkan lagi ya jadi turun dari 27.4 ke 27.2 ya sedikit sekali ini 27.4 ini buat kosong kita coba sekali lagi ya nanti kita coba lihat tasenya oke jadi jadi turun dari 27.4 ke 27.2 kadang 1 dan 27 pas ya jadi tidak tidak sampai 1 volt tasen oke sobat sampai disini dulu pemasangan step down ini untuk ini fts yang memakai baterai 48 volt sistem namun inverter menggunakan input 24 volt ya jadi ini 27 masih masuk ring masih bisa diterima untuk untuk sampai inverter oke sampai jumpa di video selanjutnya nanti akan merombak untuk sistem tesnya jadi jangan sampai jumpa dengan videonya sebelah oke jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan loncengnya silahkan komen jika ada pertanyaan maupun masukan buat saya kita sharing di kolom komentar sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih